Jangan artis dengan patah Jumpa lagi di Taksik! Taksik Artis! Dimana pemirsa tambah serukan? Langsung aja kalo lagi tuh kita masuk ke Barista! Bangkar artis dengan patah! Tuan Muda akan membacakan fakta-fakta tentang bintang tamu ya Silahkan Tuan Muda Baiklah, Rafaeltan Mas Rafaeltan Mengaku gak bisa bahasa Inggris Tapi pernah pacaran sama bule Untung gak jadi Kalo jadi nanti wali nikahnya Google Translate Iya juga, bener juga Sumpah gak bisa bahasa Inggris Dikit lah Kalo denger bisa, tapi kalo ngomong gak pede gitu Ihh... Cupu ya Jago banget bahasa Inggrisnya Apa kamu jago banget? No dong No dong Semenjak Smash Fago Mas Rafael kehidupannya gitu-gitu aja Enggak sebesar dulu Sekarang lagi hobi ngecip buat ngebesarin badan Harusnya yang dibesarin tuh Karim Mas Waduh Mas Rafael ini juga mulai jadi Youtuber sejak 8 tahun lalu Ada yang viewernya sampai 300 ribu hebat Tapi yang lain sedikit Udah mas Mending fokus aja ngegym Mbak Denada Iya mas Awal karirnya rapper Terus pop Udah gitu ngangdut Lanjut ke DJ Terakhir jadi guru Zumba Ini takutnya salah paham Aku cuma ngasih tau Zumba itu senam bukan genre musik Tapi Di dalam olahraga Zumba Di dalam satu jam kelas Zumba Ini takutnya salah paham Itu ada semua genre yang tadi mas sebutin Weee Dan ada di pop ada Dangdut juga boleh mas Weee Coba bud Bayangan Dangdut aja Tapi setelah cukup lama tinggal di Singapura Mbak Denada bilang butuh pendamping Hanya untuk mendengarkan keluh kesahnya Oke kalau gitu jelas Pak Haji gak masuk kriteria ya Tuh kan Wah parah nih Pak Haji Enggak Enggak sampeyan Sampeyan Hei Komper banget Itu paham banget pasti Denger tuh 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 Nah Tuh 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 Pak Haji bolok, gak apa-apa orangnya gak denger. Pak Haji ini kaya banget, malah ada yang bilang dia lebih sultan dari Raffi Ahmad. Tapi kenapa gak dipanggil sultan, aku tahu, pasti udah banyak yang manggil tapi dia gak denger. Tuh, kelihatan ekspresinya tuh paham banget Pak Haji, denger banget, nah kita lihat tuh fotonya, enam sumber kekayaan Haji Bolot, bikin kaget, lewat sultan dari Raffi Ahmad. Bentar deh, ini diam aja. Enggak, dibilang kaya kok mukanya tapi susah gak. Ini diam aja, dia tahu enggak sih kalau kita lagi omongin. Enggak, kayaknya kelihatannya mereka ngapain sih gitu. Pak Haji, Pak Haji. Apa Pak Haji, topinya mantap. Mantap. Kita lihat foto berikut kegiatan Pak Haji di rumah. Nih, waktu beliau olahraga. Tuh, angkat gosong. Tepuk tangan, ya. Tepuk tangan buat editornya. Pasti tuh editan. Apa namanya? Bener gak sih? Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Ih, diangkat bule. Jangan-jangan yang ngangkat mantannya Mas Rafael. Hahahaha, Eh, ya kenalnya? Polipas, Pak Haji kenapa? Pak Haji, itu beneran Pak Haji lagi olahraga? Ya, Pak itu. Pada tahun berapa lagi itu. Mereka pernah lagi matiudah, sih. Pak Haji emang senang olahraga ya? Senang apa ya gue angkat. Olahraga! Setiap hari Pak Haji Bolot membagikan uang jajat kepada 31 cucunya. Wow! 31 cucunya. Bagi-bagi duit bisa, tapi beli handphone gak bisa. Coba liatin handphonenya. Handphone? Iya. Handphone bawa. Bawa. Aku mau ngecek aja soalnya kemarin aku WA gak dibalas. Wah! Emang minta duit jajat. Aku cucu ke 32. Pak Haji bawa handphone gak? Enggak ketinggalan kalau gue si handphone gue sih. Iya. Bahwa kali ini, Wah! Untuk gini, belinya juga. Apa itu? Apa ini Pak? Belinya segini. 5 juta? 5 juta? Ini. 5 jam. Wah! 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 Pak Haji boleh liat handphone-nya. Pak Haji izin? Wah! Ya! Keren banget guys! Asput, foto bareng, foto bareng. Iya, yuk, kita selfie ya. Selfie, selfie, ya. Ya ampun. Eh, handphonenya jelek banget. Makasih Pak, ini udah nih kasih lihat. Gue pakai begini, gue yang penting bisa... Bisa telepon dan bisa menerima. Bener, bener. Mau foto-foto malah orang yang moto gue kan. Kasih! Bener ya? Iya. Gak butuh berarti kamera. Keren lho, Pak Aki lho handphonenya. Bisa update ini status. Pantes kemarin-kemarin gak jat. Hei! Hei, apa ini? Serempatnya. 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 Oke deh kalau gini jangan kemana-mana ya. Karena segmen selanjutnya akan lebih seru lagi. Tetap ditaksin. Tepuk下 House Flesseh! Tepuk-tepuk langaba. Tepuk startin firstin. Terima kasih.